Amburci, istri sementaranya si Giono tadi, nama si Giono itu dipersembahkan ke Pakci Kuncin itu dan ternyata benar-benar itu gak lama wanita pertama yang udah dipakai sama dia akhirnya meninggal dunia dengan cara yang merepaskan wanita pertama itu katanya meninggal waktu dia di kamar mandi lagi habis mandi setelah mereka, ibaratnya mereka nge-seks lah ya mereka habis-habis bersebut kelaman perstubuhan, mandi seceweknya dia kepresit di kamar mandi, kepalanya kebentur, katanya sampai kepalanya itu pecah dan anda keluar dari kupinya itu, karena menurut si Giono itu seperti darah geti yang tentu dan ada seperti kayak keumen buahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar BB channel, ketemu lagi sobat-sobat kubaraya tercinta di channel baraya pembelajaran masih dengan kisah mistisnya nah lu, kali ini gue mau ada kasih lagi persembahkan buat lu semua ya ada satu kisah nyata lagi nih, ini yang gue bilang siapa ya ya mohon maaf lah ya, sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau nanti ternyata di pertengahan jalan story ini lu merasa bahwa kisah ini agak sedikit nyeleneh gitu ya dalam pengertian nyeleneh itu yang bisa dikatakan agak sedikit dewasa lah ya nah, jadi gini lor, dua hari yang lalu gue kedatangan temen, sebetulnya sih ini temen lama, yang udah lama banget gue gak pernah ketemu dia ada sekitar dua tahun, tiga tahun lah ya terakhir gue ketemu dia tiu di 2018 nah, singkat cerita, dia dateng ke rumah gue dengan muka yang pucat terus juga lemes kondisi badannya nah, dia konon nih baru ngalamin kejadian yang bener-bener sangat menakutkan katanya nah, tentunya bukan dia nah, ini dialami kisah temen deketnya dia di dalam ini lor dia tuh dateng ke rumah gue dengan kondisi badan yang sangat kucat dan bisa dibilang lemes banget lah ya dan apa ya, kalau gue bilang sih dia dateng ke rumah gue itu dengan kondisi badan tuh yang sangat kucat lemes, pucat dan kayak gak terawat gitu beda seperti terakhir gue ketemu dua tahun, tiga tahun yang lalu nah, gue bilang ada apa lo? tumen-tumbenan nih gak ada angin, gak ada apa gue telepon juga nomer lo gak pernah aktif kan gitu gue WA checklist terus dia bilang tunggu baru jangan sewat gue jangan ngomel dulu katanya dia bilang gue baru aja beres ngalah kelarang ngalamin satu masalah besar katanya dia dalam hidup gue gua bilang lu masalah apa lu serius amat lu masalah negara apa masalah apa nih gue bilang begitu kan sama dia nah jadi dia tuh baru aja ngobatin temennya si Yono ini jadi si Giono ini konon katanya tadi sempat kesurupan selama tujuh hari tujuh malam berturut-turut dan itu gak bisa ada yang nyembuhin dia udah panggil tabib udah panggil paranormal udah panggil ustad kiai rata-rata semua tuh gak ada yang sanggup nyembuhin si Yono ini nah si Danang cerita ada satu ajangan di pesantren sebuah pesantren tuh di daerah Garut sana yang tadinya awalnya gak mau ngebantuin tapi dengan sangat terpaksa karena kasihan ya akhirnya si ajangan itu bersedia ngebantu tapi udah dikasih tahu kalau sampai saya ngebantu terus berakhir fatal saya gak mau disalahin nah jadi gue gak ngerti kan maksudnya gimana nah jadi katanya dia berhasil mendapatkan informasi ada salah satu ajangan di Garut sana yang konon bisa nyembuhin penyakitnya si Yono ini ya tapi dengan catatan setelah sembuh kemungkinan besar itu meninggal nah pikir si Danang ini kan dilemah ya satu sisi dia ini sobat baik dia lor tapi di sisi yang lain nah si Danang ini pengen temen itu selamat sehat kembali normal seperti biasa cuman si ajangan itu udah tahu kasusnya kenologinya ini berat gitu udah sangat berat bahkan maka dia gak berani janji bisa melepasin kesangsaraan yang dialami temennya si Danang ini si Yono ini dengan kondisi seperti semula loh dengan kondisi seperti dia waktu awal normal lagi sebelum kena serangan kesurupan ini katanya nah apa pasalnya jadi begitu si ajangan itu dateng dia rukiah total abis-abisan katanya itu makan waktu hampir 5 jam lor udah sampe bergelut udah sampe pingsan udah sampe akhirnya sadar dibetot lagi katanya ada apalah segala macem keluar paku keluar apa namanya sempet muntah bisa ular katanya konon ngeri banget lor gua gak dengernya gua bilang emang kenapa sih masalahnya nah jadi gini gua udah minta izin nih lor sama si Danang ini untuk menuangkan kisah ini di channel ini dan kayaknya sekarang dia juga nonton nih jadi nih kita ambil pelajaran hikmahnya dari kisah ini lor jadi berawal itu dari tahun kemarin 2020 katanya dia ini kan pandeng lor jadi si Yono ini sama si Danang ini sobat akrab yang dia tuh tadinya punya punya bisnis bareng akhirnya collab ya kalau pandemi begini kan di tahun 2020 awal usaha apapun memang hancur lor dan pasti ngejungkel hasil namanya mereka gak redo lah ya gak rela usahanya tuh jatuh hancur mereka sempat nyari alternatif 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 yang dikatakan disini tuh dia sempat lari-lari lah kesana-kesana kesana kemari ke Jawa Timur ke Sumatera ke Jawa Tengah ke Banten dia cari orang pintar untuk nyelamatin usahanya ini yang konon sebagian besar dari usaha bisnis mereka ini katanya lor itu memang ada sangkutan sama bank jadi kan ya ahli-ahli dia tetep harus ya namanya pandemi usaha berantakan orang dimana-mana yang punya pabrik juga collapse yang termasuk si Yono sama Danang ini nah mereka menyelamatin diri gimana caranya supaya aset mereka gak disita mereka juga gak bangkrut total mereka cari alternatif seperti itu nah setelah mereka muter-muter sana sini menurut si Danang katanya Danang ini dapat informasi informasi di satu wilayah itu di wilayah perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ada satu ritual nah dia dapat informasi dari kerabatnya yang bisa menyelamatkan usahanya nah berangkatlah mereka lor ke sana dengan alamat yang lengkap dan juga panduan yang lengkap si Danang sama si Yono berangkat ke sana lor singkat cerita setelah mereka dengan seorang yang bisa dikatakan kuncen rupanya lor si Danang sama Yono ini disana ketemu dengan seorang kuncen yang bisa membantu mereka dengan suatu ritual nah konon ritualnya ini unik unik tapi sedikit agak cabul lah kalau kata gua sih apa ya oh ini mah bener-bener ritual yang bisa dibilang kalau gua dengar dari cerita si Danang ini runtutan dari awal sampai akhir ini ritual yang bener-bener cocok buat bangsat-bangsat bajingan-bajingan yang memang senang main perempuan lor nah singkat cerita ritualnya itu ternyata disebutlah namanya ritual ehe ehe nah gua nanya apaan tuh ritual apaan tuh gua baru denger tuh seumur-umur dengan dengan dunia pesugihan dan permunjungan yang kalau orang Sunda bilang itu ini ritual apaan ini ritual ehe ehe nah sebentar baru lu jam potong dulu cerita gua nah dan lanjutin nih jadi ritualnya itu menurut dia lor katanya itu dia harus melakukan ritual mempersembahkan wanita sebanyak 17 orang wanita untuk dipersembahkan kepada suatu kerajaan atau raja siluman nah ini gak main-main lor siluman yang mereka mereka mau puja itu ternyata adalah siluman buaya putih nah memang kan gua sih pernah denger yang namanya buaya itu identik kalau udah siluman-siluman buaya itu identik dengan perempuan cuman yang ngerinya lagi nih lor konon katanya yang dibilang ritual ehe ehe ini jadi antara danang dan si yono itu wajib mempersembahkan setiap perempuan kepada mereka ya si sepuh tadi ya yang akhirnya nanti akan dipersembahkan ke si siluman buaya tadi lor itu wujud atau tumbal berupa wanita wanita itu gak gak perlu ibaratnya wanita baik-baik dan disarankan sama si kuncenya ini cari aja wanita sembarangan mau yang PSK mau apa lah pokoknya wanita-wanita malam dan wajib ritualnya itu dinikahkan walaupun harus nikah siri nikahnya ibaratnya harus ada ikatan itu ada akat dan setelah itu dia mesti pake tuh perempuan sekali dua kali tiga kali setelah udah dipake fotonya itu dipersembahkan ke si kuncen itu nah akhirnya nanti selanjutnya foto dan juga katanya sorry foto dan rambutnya itu rambut si wanita yang udah diikahin dan udah dipake sama mereka itu harus disepersembahkan ke si kuncen itu iyalah hasil tidak lama kemudian sehari atau dua hari kemudian si wanita itu pasti meninggal dunia dengan entahlah caranya gimana gua gak tau tapi si danang cerita jadi ini harus mempersembahkan tumbah berupa wanita dan gak harus cantik yang pasti udah pernah dinikah dan dipake nah nah terus gua nanya itu apa gua bilang ya itu bar ya harus dipake pokoknya harus disetubuhin harus dinikahin harus disetubuhin mau sekali kek dua kali kek gitu kan mau cantik kek mau gak yang penting udah udah dinikahin dan udah disetubuhin foto dan rambutnya walaupun satu hal lain itu diantar ke kuncen itu nanti kalo udah wanitanya itu tumbahnya itu meninggal mereka harus menyediakan satu kamar goib yang gak boleh sembarangan orang masuk kecuali si pelakunya nah akhirnya gua bilang lu gila lu berarti lu kesugian menembalin orang lu bilang tak dulu bar bukan gua tapi ternyata itu temennya si bosnya ini si Yono nya ini nah Giono ini yang dasarnya gua bilang tar dulu nang gua bilang lu kan memang suka main perempuan setau gua sih emang si Danang ini kan memang ya termasuk kategori bajingan ya sama perempuan ya nah menurut si Danang si Giono ini lebih bajingan dari dia katanya kalau untuk urusan perempuan makanya dia sanggupin betul itu wah kebayang lah sama gua lor ya kebayang aja nih si Danang aja bangsat gitu yang setau gua gua kenal segitu sangat bajingannya gimana si Yono nya ini pasti kan lebih bajingan dari dia kan gua udah ngebayangin ya wah bener sesat banget nih anaknya gila emang rusak nah singkat cerita lor akhirnya gua pinah mereka berdua tapi pelakunya itu mereka cuma boleh satu orang antara si Danang sama Yono akhirnya Yono lah yang mau karena memang menurut dia ini enak katanya dia cuma wajib cari cewek dinikahin sama dia dipakai gitu kan ya tadi udah berapa kali nah udah gak foto sama rambutnya dipersembahin nah terus si ceweknya itu ya sama seperti dengan Tumba meninggal dapat duit gitu gitu nah gua nanya emang duitnya berapa gede gua bilang ya lumayan sih barat katanya antara 500 sampai dengan 1,5 gua bilang meri banget loh nyawa manusia udah ada yang segitu ya abis gimana kalau ada pinjam ke bank lagi yang kemarin aja yang udah-udah belum kebayar katanya si bos kan gitu ngomong si bos itu maksudnya si Yono ini lor ah ya singkat cerita melakukanlah itu mereka ritual dengan mandilah di suatu kolam katanya di wilayah tengah kunjang itu dan pada saat mereka mandi itu mereka ngeliat ada satu buaya berwarna putih yang cuma kelihatan setengah badan antara badannya sampai ke ekornya paling ujung itu dari badan sampai ke atas ke kepala itu gak kelihatan kenapa gak kelihatan karena itu buaya itu sangat besar gak kebayangan dari badannya setengah aja yang ngomong di permukaan si tempat balong atau kolam itu itu sampai ke buntutnya ujung itu kurang lebih 5 meter ngeri ya loh menurut cerita si Danang nih dan kepala sama badannya itu gak kelihatan dia di dalam air nah pada saat dia mandi itu itu ekornya itu seperti gerak-gerak gitu nah itu pertanda katanya si Yono itu sudah diberkahi lah sudah disetujui gitu itu ritual untuk melakukan ritual itu singkat cerita mereka pulang lah mereka pulang dengan petualangan cintanya dan juga petualangan seksnya mereka mulai cari-cari korban yang pada dasarnya Danang ini bejak cocok lah sama bosnya ini Yono ya jadi apa ya kalau gua bilang mereka nyetel lah gitu katanya si Kono si bosnya lebih bejak dari si Danang nah mereka larilah ke cafe lari ke karaoke yang udah biasa tuh mereka cari TL-TL yang mereka suka sesuai mereka akhirnya kan dengan 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 akhirnya dikosin dikasih buit dikasih handphone menurut cerita si Danang nih akhirnya mau ngulah dimikahin begitu dia dan menikahin dengan 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 istilah si Ujian tadi berapa kali gitu ya nah mereka kasih tuh foto sama si kelayan rambut si istri sementaranya si Yono tadi nama si Yono itu di persembahkan lah ke tempat si Kujian itu dan ternyata bener dulu itu gak lama wanita pertama yang udah dipakai sama dia akhirnya meninggal dunia dengan cara yang menenaskan wanita pertama itu katanya sepertinya meninggal waktu dia di kamar mandi lagi abis mandi setelah mereka ibaratnya mereka nge-seks lah ya mereka abis abis bersetujuan bersetujuan mandi si ceweknya dia kepresit di kamar mandi kepalanya kebentur katanya sesampai kepalanya itu pecah dan ada keluar dari kepingnya itu katanya disini itu seperti dari darah keti yang tenter dan ada seperti kayak kauman buaya awalnya nih si Giono menurut si dan itu kaget meri amat gitu kan karena kepalanya itu setengah terbuka setengah terblek begitu udah seram amat kan iya sampe gua sempet melihat itu yang cewek pertama itu nah udah selesai begitu akhirnya mereka kan mau gak mau mereka memakamkan dengan pemakaman yang ibaratnya seperti wajar seperti pemakaman biasa yang akhirnya setelah pemakaman pertama memang gak lama dari itu pemakaman itu si cewek tadi itu selesai dimakamkan malamnya mereka itu seperti mendengar sesuatu di kamar tempat mereka rumah tempat mereka itu ada sebetulnya dan auman buaya di kamar yang memang tadi sudah disebutkan sebelumnya tadi lho nah konon itu gak boleh dibuka pintu kamar itu sampai menjelang pagi fajar nah mereka gak berani itu menganggap itu dan bukalah mereka kamar itu besok paginya dan ternyata bener mereka ngeliat ada di atas kain putih itu dunia gepokan lembaran cepetan itu jumlahnya hampir 1M 900 juta sekian seneng lah mereka berdua kan nah hasil dia bisa buat nambah pakai usaha nih nah alih-alih itu buat mendapatkan usaha ternyata aduh akhirnya dia pakai lah untuk mereka hura-hura tepat diskotik beli mobil baru eh si datang gue kebahagiaan kebahagiaan dia ngerama pasir rumahnya dia mabok main judi segala macem ya kan karena gue tahu demang ini doyang judi orangnya dari dulu dia main perempuan juga cuma bukan untuk ritual nah sikat cerita dapet lagi mangsa kedua si Giono nilur nah sebelum kita lanjutkan videonya bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan jangan lupa di like setiap kedua mereka dapat salah satu pelayan restoran di klub malam yang katanya si cewek ini itu berasal dari entah dari dari Sumatera sana dia ternyata yang katanya udah gak punya orang keluar nah hasil dimikahin lah ya cewek mana lah ya gak mau ibaratnya si Giono dengan duit yang sedikit banyak terus diiming-imingin tempat tinggal mewah apa segala macem handphone durit rutin seolah-olah kan seperti jadi istrinya gitu walaupun itu hanya sekedar istrinya nah singkat cerita setelah dinikahin kejadian lagi luluh yang kedua nah udah di ya udah di persembahkan tuh foto sama sama si helayan tanggungnya sih meninggal lagi lah wanita kedua ini meninggal konon katanya pada saat mau berangkat ke tempat kerja dia ditabrak oleh suatu kendaraan yang akhirnya kepalanya kembali kepecah dan pada saat dikabarin itu si istrinya meninggal namanya juga orang yang udah ibaratnya udah lupa daratan ya dia biasa aja cuma saling lihat-lihatan aja terus si denang sama si Giono nah tinggal cerita berarti kan meninggal udah ada dua tumbang nah konon katanya si wanita yang kedua yang ditumbalkan sama si Giono ini paras wajahnya gak terlalu cantik seperti wanita yang pertama tadi nah dia ini yang gua kagetnya lagi gua bilang itu target musti berapa? dalam setahun lah ya katanya sih kalau menurut apunnya harus dalam setahun harus ada 17 17 17 perempuan harus dipersembahkan dari sebelumnya yang itu ngeri gak lo dengarnya? berarti kan otomatis otomatis kurang lebih satu bulan itu sejujurnya mesti dua kali married dan dua kali nyari tumbang untuk dipersembahkan ada beberapa bulannya dalam setahun itu dia mesti buah perempuan harus tumbang ini dan itu gak boleh dilanggar nah hasil itu wanita kedua dipersembahkan benerlah didapet lagi duit tapi konon katanya gak sebanyak seperti duit yang pertama dapetnya katanya kurang dari 700 juta nah buat mereka gak masalah besok dia cari lagi mangsa dia cari lagi tumbang dia nikahin dia pakai lagi disembahin lagi kan gitu pikir mereka gitu lah ya yang dasarnya mereka dua-duanya bejak nah cuma gua nanya sama si danang gua potong ntar dulu selama ritual itu lu sama ikut makai juga oh gak boleh luar itu hanya khusus pelaku katanya lu gua ikut makai juga berarti itu ritual itu akan batalkan oh terus lu gua bilang tanda itu gimana nah kejadian lain ketiga keempat kelima ke enam sampai katanya itu hampir 10 perempuan dalam kurun waktu 11 bulan mereka udah persembahkan wah di sisi lain si Pionol ini Bukapalti punya pil di lembah terus dia di CWD beri tanah oh pokoknya usahanya lumayan mirip dan itu ada di mana-mana dan dana kecipratan dia dia sempat bikin rumah katanya di jawa sana terus dia juga punya dua bini bini ini bini bener-beneran katanya yang di nikahin sama si datang nah itu gua buahnya bininya ya karena si datang ini kan anak buahnya Yono jadi Yono ini pelaku utamanya lu nah singkat cerita itu mereka dalam waktu kurun 11 bulan itu mereka udah sepuluh cewek atau sembilan gitu ya itu mereka persembahkan nah sebenarnya mereka ketar ketir lu ketar ketir itu gini karena perjanjian itu kan dalam 12 bulan itu harus 17 cewek 17 tumbal harus mereka persembahkan ke si kuncentami karena kalau enggak resikonya katanya mereka yang bakal kalau enggak dipersembahkan sebanyak 17 itu konon dalam setahun itu mereka yang akan dipenuhi khususnya si Yono ini ya mereka kan mau nggak mau ngejar target lho di satu sisi mereka bisnis makin berkembang lu otomatis ya setidaknya mereka pasti disibukkan dong dengan duniawi mereka yang aktivitas mereka tuh yang lurus bisnis nyolah bisnis pemasaran dan juga karyawan satu sisi mereka tetap harus mempersembahkan itu karena itu wajib 17 itu itungannya pas dalam satu tahun itu enggak boleh kurang dari 17 persembahan wanita tadi lu ngasih enggak cerita pada saat mereka yang ke-11 ke-12 masih bisa dapet itu sudah metet waktunya lho di bulan ke-12 artinya dalam pas waktu bulannya satu tahun itu mereka harus meneku ke-17 mereka baru dapat ada 13 perempuan nah akhirnya si Yono ini sukses dapat yang ada 13 mau menjelang seminggu lagi mereka waktu satu minggu lagi itu mereka harus masuk ke kenapa satu tahun mereka masih kurang empat persembahan wanita yang harus sudah dipersembahkan dan sudah di eh 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 semelek nah hasil kan pusing juga nih si Yono ini pusingnya ya satu sisi mereka sibuk ngurusin bisnis sibuk biar gimana gak perusahaannya makin besar pemasaran lah karyawan lah belum lagi karyawan yang segitu banyak yang mereka harus urus walaupun mereka punya beberapa ibaratnya orang kepercayaan tetap aja yang gak punya duit kan mereka gak mau kehilangan ya akan mau dicurangi sama karyawan sendiri akhir lah hasil gak kecapai jujur target 17 wanita tadi nah alih-alih tenggang waktu yang udah diberikan mereka gak bisa akhirnya si Yono ini berdiskusilah sama si dangang berempuk gimana caranya pengen lepas dari ritual ini dan alih-alih sudah cukup punya aset yang begitu banyak uang yang tabungannya juga udah cukup lumayan di tengah-tengah masa seperti pandemi yang orang lagi dimana lagi susah ya nyari eh apa namanya peluang untuk mengembangkan bisnis atau bertahan dalam bisnisnya mereka justru tumbuh-subur bisnisnya karena ya itu suntikan modanya ya bayangin aja loh sekarang anggaplah ya kalau mereka dapetin itu cewek yang cantik yang ibaratnya mulus lah apalah kategorinya apa gitu yang yang bisa mereka bikin mentok itu bisa sampai 1 M per jiwa 17 perempuan ini kan mereka kan bisa bisa kurang lebih mereka anggaplah ya katakan dapat gope aja gope itu kalau misalnya udah apa ya eh 10 cewek 10 tumba yang mereka persembahkan otomatis mereka udah dapat 5 M loh ya kalau untuk kondisi jaman sekarang mereka tanpa harus bayar bunga ke bank tanpa pinjaman dapat di gratis hanya numbahkan jiwa seseorang mengorbankan jiwa orang lain dibuat mereka gampang-gampang aja duit segitu ya lumayan gede kan enak gitu dibanding orang yang susah payah pinjam ke bank nah kembali ke cerita lu karena waktu target yang sudah ditentukan itu ternyata nggak kecapai dan mereka hanya berhasil dapat 13 wanita yang mereka sembahkan mereka sederin ke pekunjaan itu akhirnya sion berempuk sama sidangan ini untuk mencoba gimana caranya lepas dari ritual itu nah sion mereka pergi cari kiai ajangan orang pintar paranormal dan apapun itu bahkan sampai ke dukun-dukun itu mereka datangin tuh ke Banten ke mana Jawa Timur Jawa Tengah untuk bisa lepas dari ritual ini nah konon orang-orang yang sudah membantu mereka ini semuanya angkat tangan kenapa angkat tangan karena kategorinya ini sudah fatal dan juga sudah berat jadi ritual ini sudah sangat mempunyakan banyak korban bukan hanya saja ikatan dengan si siluman gua ya tadi tapi beberapa jiwa yang sudah mereka tumbahkan tadi khususnya 13 orang wanita ini ternyata mereka itu jiwa-jiwanya itu merasa merasa tidak menerima mereka dikorbankan sebagai pembahan oleh si iu-jiwanya hasil hasil setelah banyak orang-orang orang-orang banyak dia ikatan dia berkening dan dia tidak bisa sukses untuk lepas dari ritual itu mau gak mau mereka akhirnya terjadilah mereka jadi terbunuhan siluman buaya ini lho mereka udah gak pernah datang lagi jadi tempat si punceng itu dan punceng itu juga setiap nelpon ke si Giono itu di waktu momennya diganti termasuk si dandang tadi karena gak aneh gua bilang pantesan aja lu nangguh nelpon ke lu juga nomor lu gak bisa aku itu salah satunya nah cerita mulailah mereka pelimpungan pusing sampai akhirnya setiap malam si Giono ini dikono didatangin banyak seperti itu anak kayak seperti wanita-wanita tandu-tandu yang ibaratnya ngegerayakan tubuh Giono itu untuk mencekek dan ini sangat menyeramkan di tengah sisi lain juga di sisi yang lain Giono itu seperti kesurupan dan banyak didatengin seperti wanita-wanita yang punya wujud setengah badannya seperti buaya meringal dan pengen ngambil dijual si Giono ini untuk diambil ke di bawah kemeriksaan tempat si danau tadi itu tapi akhirnya kan si Giono merontak-rontak nah sampai akhirnya akhirnya itu dia bisa selamat dan akhirnya benar-benar menjalinnya si Giono si Giono si Giono dia bisa selamat dengan kondisi yang cukup mengenaskan dengan kondisi yang cukup mengenaskan dengan kondisi yang cukup mengenaskan matanya itu melaporkan ke atas yang pokoknya sangat memperkihaktikan gak nah gitu lah dan hasil gak tahu kenapa seiring waktu berjalan ternyata aset-aset perusahaan si Giono ini tadi itu berangsur-angsur hancur ada yang ditipu sama karyawan lah ada yang dibawa kabut sama karyawan ada yang pabriknya pembakaran ada yang apa bayar-bayarnya mereka dari merendagangan usaha bisnis mereka tidak dibayar pokoknya hancur loh dalam sekejap jadi sampai si Giono sendiri itu ditinggalin sama dua istrinya tadi dan juga rumahnya itu sampai disita sama pemerintah ternyata gak bisa bayar hutang makanya dia stress si Giono itu konon dia lari-lari kesana kemari kambur-kamburan itu karena apa dia merasa dia juga gelisah hasil diobatin juga dia sama si GIOI yang ngobatin si Giono tadi tapi bedanya karena si Giono bukan pelaku langsung ritual ini makanya dia tidak terlalu sulit dan dia bisa selamat tetap hidup dengan catatan juga tadi jadi buku juga mulai berlangsung makanya dia cerita sama gua gua bilang kikmah dari cerita kusah ini loh banyak yang bisa gua berbic jadi pada prinsipnya gak adalah di dunia ini rezeki yang bisa diambil atau bersekutu kita dengan set up mau si rumah jin apapun itu bentuknya buat gua pribadi itu semua gak ada yang berbicu lu mau keseluruhan apapun seolah-olah mungkin di awal seperti tanggir apalagi merubahkan jiwa manusia atau orang lain lu mungkin sukses tapi di awal nah hikmahnya yang gua dapat dari kisah ini akhir-akhirnya lu sendiri juga yang akan jadi ubah lu sendiri juga yang akhirnya akan jadi target si jin suluman lu tadi makanya lu banyak-banyak bersabarlah dan dalam kondisi pandemi ini kan tadi si Danang juga sempat bilang karena mereka dulu kalut di awal 2020 bisnis mereka hancur kok banyak setiap orang juga yang bisnis itu hancur gak cuma mereka aja tapi ya dasarnya mereka juga jauh dari agama dan mereka gak pernah berpikir bahwa ini memang sudah hendak ilahi bahwa semua kondisi dunia ini lagi kacau dan mereka gak bisa terima kandang itu maka mereka ambil jalan berpikir bahwa cuma persoalannya 13 wanita yang sudah ditumbahkan ini kan hasilkan jadi dosa dan tanggungan mereka gak hewati lah dunia yang gak hanya seberapa mereka harus tanggung gitu ya dosanya lah dan juga penyesalannya lah si Danang ini yang tau persis kejadian ini nah untuk itu jauhi ya hal-hal yang menyakut dengan kesudian atau ritual-ritual sesat apalagi gua bilang ini emang ritual yang bener-bener cabul yang bener-bener emang sesat dan gila ya memang cocok sih buat orang-orang yang memang bagi perempuan ini cocok tapi yang kami tahu juga gila menjalit jauh-jauh 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 apapun itu namanya tetap lah kita bersyabar kehidupi dunia yang mungkin itu aja yang bisa gue persembahkan dari kisah ini mudah-mudahan dulu bisa semua semua bisa ambil hikmahnya termasuk gue pribadi ini khususnya bisa belajar dari kisah nyata ini semoga kisah ini menghibur dan sampai ketemu di kontinan berikutnya jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di postingan video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati